Di tengah wabah PMK, Jelang Hari Raya Idul Adha tidak menyurutkan umat muslim untuk melaksanakan kurban, seperti yang dilakukan para ASN di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Pemilihan hewan kurban sendiri dilakukan setelah hewan tersebut lolos verifikasi penyakit PMK oleh dinas terkait. Selain dagingnya dibagikan kepada para staff kecamatan yang ada, masyarakat yang sedang mengurus pelayanan seperti kartu tanda penduduk dan kartu keluarga serta surat keterangan tidak mampu, juga mendapatkan daging kurban dari pihak kecamatan. Kecamatan, masyarakat kurban adalah sebuah ekor sapi dan ekor kambing. Dan yang kami kita serahkan juga ke masjid, dan kecidayaan yang ada ke orang pesantren, darulah CWN. Kecamatan kita potong di kecamatan, dan bidinya kita berikan ke pekan-pekan karyawan dan juga masyarakat. Kecamatan, ada masyarakat juga yang kebetulan sedang melakukan pelayanan di kecamatan juga kita berikan. Ya harapannya tentunya ini momentum yang baik untuk kita bisa selalu berbagi kepada seseorang, karena kita bisa berbagi kepada masyarakat yang terlebih, dan segini untuk berbagi kepada seseorang kita yang melakukan. Dari Cisarwa, Kabupaten Bogor, Edy Junaidi melaporkan.